Pemirsa Anda masih bersama kami dalam berita TV-MU. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas mengajak umat Islam di Indonesia yang berada di zona merah COVID-19 mengganti sholat jumat dengan sholat zuhur. Seruan Buya Anwar ini sejalan dengan kebijakan pemerintah di beberapa daerah zona merah COVID-19. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas mengingatkan umat muslim untuk tidak sholat jumat di masjid jika sedang berada di daerah dengan kasus COVID-19 yang tak terkendali. Anwar menyatakan hal itu sudah sesuai dengan fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaran ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Selain sholat jumat di zona merah, Anwar Abbas juga mengajak sholat berjamaah di masjid atau musola untuk sementara waktu dilaksanakan di rumah. Anwar Abbas menyampaikan ajakan untuk sementara waktu tidak melaksanakan sholat berjamaah di luar rumah ini sejalan dengan Al-Quran dan Hadis. Inti ajaran agama Islam juga mewajibkan umatnya menjaga diri, orang lain, dan keluarga dari segala bentuk hal yang membinasakan. Sehubungan dengan meningkatnya pasien yang nyatakan positif terkena COVID-19 di beberapa daerah, maka Majelis Ulama Indonesia berdasarkan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkannya mendukung kebijakan pemerintah yang meminta masyarakat untuk tidak melaksanakan sholat jumat dan sholat berjamaah di daerah yang masuk ke dalam kategori zona merah atau zona orange. Hal ini sudah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI karena menurut MUI di daerah yang menurut para ahli ya dan atau juga pemerintah yang penyebaran virus COVID-19-nya tidak terkendali maka sebaiknya umat Islam tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid atau musyola dan juga tidak melaksanakan sholat jumat tetapi mengganti sholat jumat itu dengan sholat zuhur di rumah kita masing-masing. Keluarnya fatwa ini tentu saja didasarkan kepada firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasul dimana intinya kita lihat ya dalam ajaran agama Islam itu kita diwajibkan ya untuk menjaga diri kita diri keluarga kita dan orang lain ya dari hal-hal yang akan bisa mencelakakan dan meminasakan mereka itu tersurat dan tersirat secara jelas di dalam firman Allah yang bunyinya walah turku bi'aidikum ilet tahluka janganlah kamu melakukan sesuatu yang sesuatu itu kalau kamu lakukan bisa akan bisa membuat diri kamu menjadi celaka dan juga di dalam beberapa jangan sampai kita melakukan satu kegiatan ya yang bisa mencelakai diri kita sendiri dan atau kita dicelakai oleh orang lain gitu seperti dalam suasana covid-19 ini ya banyak sekali orang-orang yang statusnya OTG orang yang tanpa gejala ya dia seperti orang sehat seperti orang biasa tetapi ternyata dalam diri sudah banyak virus dan kalau kita berkomunikasi dan kontak dengan mereka maka tidak mustahil ya akan terjadi penularan Anwar Abbas menambahkan jika zona wilayah terkendali maka solat di masjid maupun di musholat tetap harus menerapkan protokol kesehatan beberapa daerah belakangan ini mulai masuk zona merah seiring dengan melonjaknya peningkatan pasien covid-19 Kohar Arizgi memberitakan para sahabat menjawab tidak ada sula tidak ada kotoran yang tertinggal di tubuhnya si ibu